Oke kita langsung saja ini mulai, the second performer is Luna There gonna be performance Shake It by Seastar I guess by Luna is exchange song with Hyorin I guess ya Because Shake It is the Seastar song right? Oke kita langsung saja ya 3, 2, 1, GO I bet this is really cute concept or sweet concept maybe They will show us Oke bartender like a bar in the bar, minibar Ya ya kind expected sih Ini kalau gue cukup kayak cheerful gitu ya Cheerful some with a sweet gitu Iba lucu banget sumpah Iba Wow Wow As expected mereka pasti bakal sukses sih ngebawain liang konsep-konsep fresh kayak gini Karena memang mereka tuh udah cocok sih Sebenernya cocok sih lagu-lagu yang fresh kayak gini ya Lagu fresh yang sweet kayak sweet and fresh song kayak gini tuh Lagi barusan cuh aduh cuh Ganaan banget loh ekspresi mereka bener-bener kayak wow Keren-keren Ini berasa kayak lagi like theater musikal gitu ya Keren-keren Uit 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 Aduh, aduh, aduh Sekilas berasa kayak lagi ngeliat Ini versi kayak Lagunya Seventeennya Pretty You Karena kan propertinya hampir-hampir sama Terus juga mereka temanya Tema-tema kayak musikal-musikal Teatrik musikal gitu kan ya Jadi ini konsepnya Lebih kayak fresh sih Jadi disini mereka intinya Dari berbagai macam profesi gitu Terus mereka berkumpul gitu di suatu bar Jadi kayak pingin bersenang-senang gitu ya Maksudnya pesta have funnya kayak gitu Dengan lagu ini gitu Oke oke, keren-keren Waduh Jadi instead of The sweet and sexy konsep Mereka lebih kayak Pingin nunjukin Luna's color ya Warnanya luna itu sebenernya Lebih kayak cari ya Fresh song yang kayak gini Gitu kan ya Fun Yang bener-bener kayak fun banget Jadi bener-bener kayak Fresh banget sih ngeliatnya Dan have fun banget Aduh, keren banget sih Waduh, bisa bergerak kayak gitu ya Oh Ganti Ini semuanya diganti Oh, oke oke Jadi Tadi itu masih kayak Apa Casual-casual outfit gitu Terus tiba-tiba diganti Waktu pas mereka Ini Pas bersenang-senang disini Have fun disini Jadi bener-bener menunjukkan Aslinya mereka gitu ya Wow, keren sih keren Keren-keren Hijin Aduh Keren sih keren Berasa kayak musikal Drama-drama musikal gitu Waduh Unsur musikal Jadi dimasukin Aduh Nggak ngerti lagi Ini keren banget Ya ampun Jago loh mereka actingnya Oh ini berasa kayak lagi Ini Salsa dance Boleh kasih Oh iya bener Salsa dance Wah Keren banget Ini kayak bener-bener Mereka give it all Banget ya Bener-bener Mengeluarkan semuanya Ini berasa kayak lagi Di Suasa-suana spanyol Latin-latin Kayak gitu ya Bersenang-senang banget Si mereka Ini kayaknya Mungkin Mungkin konsepnya Mini bar di spanyol Kali ya ini kayaknya Wow Oke Spain Spany Salsa dance Aduh 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 Charm-nya Olivia Itu loh Olivia Charm-nya Aduh Tumpah-tumpah Datuk charm Aduh What a Wow. Wah, serius sih Dari awal sampe akhir tuh aku gak bisa berhenti senyum loh Bener-bener kayak penampilannya bener-bener Aduh Ini keren banget Jadi sejauh ini yang aku tangkep Dari beberapa konsep Dari pertama dari Wujo SN Wujo Sonyu ini bener-bener berbeda banget Bener-bener different banget Totally different banget Tadi tuh kan semacam kayak dark witch gitu kan ya Kalo ini lebih kayak konsep Have fun song Fresh song gitu Fresh dan sweet gitu Wow, wow Konsep sesuai dengan lagunya sih Wow Oke, itu dia Luna membawa lagu Shake It Lagu The Seastar Wow, bener-bener Mind-blowing banget sih Mind-blowing banget ya ampun Oke, kita akan lanjut untuk performance selanjutnya Itu adalah Brave Girls Mereka kan membawakan lagunya Kepler ya Tapi aku gak tau sih ini lagu Kepler yang bukan wadada sih sebenernya Oke, kita bakal lanjut Untuk penampilan selanjutnya itu adalah Brave Girls Mereka kan membawakan lagunya Kepler Yaitu adalah Itu judulnya MVSK Or how can I pronounce this title This title Mask Or what that I don't really I don't really familiar with this song Really Karena kan Kepler itu kan baru aja Kepler itu kan baru aja ini ya Baru Debut Jadi cuma ada dua Yaitu wadada sama lagu ini Yang emas Mas bukan sih Ini Penyebutannya Mohon diberitahu nih fansnya Kepler ya Mohon banget nih Oke, kita Langsung saja lah ya Tiga Dua Satu Go Kali ini bakal ngebawain konsep apalagi di Brave Girls ya Oh Jadi sebelumnya Aku pas nyari-nyari gitu Tentang lagu ini Pas aku lihat Ini tuh lagunya sebenernya kayak lagu yang ringan gitu Tapi bener-bener kayak Electronic Electronic dance gitu Yang chill, ringan kayak gitu sih Tapi lebih mengedepankan kayak koreo gitu ya Tapi gak tau sih Brave Girls bakal ngebawainnya kayak versi apa Dan konsepnya seperti apa nih Oh Ini dari awal aja udah hitam putih Black and white gitu ya ininya Gila wah ini bener-bener kalau ini sih bener-bener real vocal sih maksudnya aku gak nyalain semuanya bakal ada lip-sync atau enggak tapi ini bener-bener different konsep banget sih ya konsep yang berbeda dimana kalau pas aku liat versinya Kepler itu ini bener-bener kepler itu bener-bener kayak yang versi lagunya ringan chill kayak gitu tapi ada musik-musik elektronik dance-nya gitu ya versi-versi bener-bener kayak yang dance music banget gitu kan tapi dengan ringan yang slow yang gak terlalu banyak ribet-ribet gitu tapi disini mereka konsepnya lebih bermain ke apa ya kayak solo-solo gitu jadi tapi dengan ini dibalut videonya hitam putih black and white gitu ya background ininya jadi keren sih penggambarannya gitu udah bener kayak berasa apa ya kayak rada-rada udah kalau musical old musical atau apa gitu ya oke oh wow perpindahan dari pas yang apa pas yang bener-bener layarnya itu hitam putih langsung berubah jadi warna color kayak gini langsung wow keren 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 gak ya 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 Gak tau sih tapi kayaknya ini bener-bener sesuai sama konsepnya Brave Girls ya Karena Brave Girls tuh grup yang sebenernya konsepnya itu bener-bener kayak elegan kayak gini sih Nah itu dia konsep yang elegan, mature kayak gitu tuh bener-bener Tapi kayak ada nge-pull apa sih, growth keras juga ya Jadi tomboy aura gitu loh vibe-nya ya Jadi berasa kayak ini tuh rasa-rasa kayak gitu sih Elegan, mature, terus tomboy, aura kayak gitu Jadi Brave Girls tuh memang cocok untuk konsep-konsep yang kayak gitu Dan kebetulan lagu ini mendukung banget sih Kalau kata aku ya untuk dijadiin bahan mereka untuk bereksplore gitu ya Tentunya di Brave Girls ini Oke Oke G G Nah apa aku bilang, ini cocok banget kah sama lagu ini Lagu yang seperti-seperti ini tuh memang cocok banget untuk konsepnya Brave Girls sih Karena Brave Girls sendiri lagunya sebenernya kayak di middle tempo juga sih Jadi bukan yang bener-bener kayak wah yang upbeat banget gitu Oh, oh, apa itu apa itu Oh, it's time ya It's time for dance break nih Break dance Oke Oke Semua pada pake topeng kayak gitu ya Mask kayak gitu Wah Wah, keren sih keren 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 Sumpah, ini keren banget Wah, itu dia ya Konsepnya mereka kayak lagi Girls kembali dengan performance-nya yang elegan Seperti aku bilang tadi ya Barusan elegan dan bener-bener kayak Gak perlu neko-neko segala macem sih Tapi mereka udah menampilkan dengan versi mereka sendiri Versi Brave Girls Dan Gak bisa ngomong apa-apa sih Karena sebenernya aku bukan Karena Jujur aku cuma baru sekali dua kali denger lagu ini Itu pun karena aku penasaran Mereka ngebawain lagu apa ya gitu ya Jadi aku gak bisa komen Tapi yang jelas mereka bener-bener versi mereka ini lebih kayak ringan gitu Lebih ringan tapi berkonsep daripada yang sebelumnya lagu aslinya Yang Kepler bawain itu ya Mungkin Kepler itu lebih kayak Mereka konsepnya lebih kayak EDM dance music gitu Tapi kalau ini berkonsepnya mereka Kayak D-bar D-bar gitu ya Sebagai apa tuh Sebagai Pemain kartu gitu ya Istilahnya disini Oke guys Gitu aja reksi aku Untuk Wujud Sonnyol Luna sama Brave Girls Tapi yang jelas aku suka Kenapa? Karena mereka bener-bener menampilkan Bener-bener berbeda banget dari versi aslinya Dan Kayaknya aku bakal menantikan si penampilan untuk episode keempat itu Dimana adalah Kepler, Hyorin sama BBG ya pastinya Karena aku penasaran banget Ngeliat dari teasernya aja Aku udah liat teasernya BBG Terus juga Keliatan juga Hyorin Wah bener-bener Mendebarkan sekali Pengen penasaran gitu Pengen penasaran intinya Oke paling segitu aja Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, share, dan subscribe Kalau bisa tempat-tempat suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax